selamat menikmati kita akan coba mulai bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada tahun 2020 mengenai pentingnya budaya olahraga di masyarakat kita tahu beliau pada saat itu menyampaikan di H. Ornas tepatnya yang ke-37 beliau menyatakan bahwa olahraga harus menjadi keseharian warga masyarakat menjadi keseharian bagi pegawai menjadi keseharian bagi kita semua kantor-kantor pemerintah, perusahaan, dan berbagai organisasi lainnya ini disampaikan pada tahun 2020 yang cerita lanjutnya beliau menyindir pada kondisi saat ini bahwa ada carut-parut dalam organisasi sehingga 2021 itu munculnya persiapan sampai 2022 munculnya undang-undang keolahragaan yang terbaru ini langkah awal dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menggawangi tentang keolahragaan di Indonesia luar biasa respon dari pemerintah khususnya Kementora tentang adanya undang-undang baru keolahragaan kita tahu dasar hukum pembudayaan aktivitas fisik kebukaran jasmani itu ada di undang-undang nomor 3 tahun 2005 yang SKN kemudian undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan kemudian ada PP-nya nih disini PP 16 tahun 2007 tentang penyelenggaran keolahragaan ada PP nomor 18 juga tentang tahun 2007 tentang pendanaan keolahragaan kemudian peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 2007 jadi PP nomor 7 itu berubah nomor 17 berubah menjadi PP nomor 7 tahun 2020 tentang penyelenggaran pekan dan kejuaraan olahraga yang dimana nanti pekan olahraga nasional bisa menjadi satu daerah atau dua daerah bisa diselenggaran oleh dua provinsi kemudian PP nomor 18 tentang rencana pembangunan terjangka menengah tahun 2020 dan 2020 ada instruksi presiden nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat ya hidup sehat dan peraturan pemerintah nomor 18 86 2021 tentang DPON nah ini cukup menarik DPON itu ada PP nomor 86 ya desain besar pembangunan olahraga nasional di tahun 2021 setelah sindiran Pak presiden sehingga munculnya PP 86 ini munculnya DPON dan insyaallah mulai berjalan di tahun 2022 setelah ada undang-undang kemudian saya ingin menjelaskan apa itu aktivitas fisik dalam satu jurnal yang disampaikan oleh Carperson bahwa dan kawan-kawan bahwa physical activity exercise dan physical fitness itu ada sedikit perbedaannya ya bahwa aktivitas itu didefinisikan sebagai aktivitas tubuh yang diproduksi oleh otot rangka dan berakibat pada pengeluaran energi pengeluaran energi dapat diukur dengan kilokalori exercise latihan adalah aktivitas fisik jadi aktivitas fisik itu yang direncanakan jadi ada kata di dalam latihan itu ada kata terencana terstruktur berulang-ulang dan purposif jadi apa bedanya aktivitas fisik dengan latihan segala sesuatu yang dilakukan seorang seperti menyapu berjalan tidur itu disebut dengan physical activity ya termasuk olahraga itu termasuk aktivitas activity ya tetapi latihan disini ada sedikit perbedaannya dia harus dilakukan dengan terencana ada terencana terstruktur dan berulang-ulang artinya bahwa yang disebut latihan itu ada tujuannya apa yang mesti dilatih bagaimana yang mesti dilatih itu prinsip sehingga dalam latihan nanti muncullah ada berapa prinsip-prinsip latihan prinsip pelatihan kebukaran jasmani yang kita bahas disini kebukaran jasmani adalah kapasitas fungsional ketika dia melakukan aktivitas yang kegiatan sehari-hari dan dia mampu bugar dan masih bisa melanjutkan kegiatan lanjutannya sehingga itu juga merupakan aktivitas fisik jadi aktivitas fisik itu luas fisik elektif itu cukup luas perbedaan dengan latihan bahwa dia juga aktivitas fisik tetapi sedikit perbedaannya adalah dia harus terstruktur terencana dan berulang-ulang dan selalu purposif itu konsep dari latihan yang kita bicarakan disini bahwa kebukaran jasmani itu di dalam artikel jurnal itu disebutkan tentang fisik fitness kebukaran jasmani itu berhubungan dengan kesehatan juga berhubungan dengan keterampilan kalau bicara dengan kesehatan bicara daya tahan kardio respirasi paru dan jantung kemudian daya tahan otot muscle kekuatan otot juga masih otot muscle kemudian body komposisi termasuk kelentukan itu masih berhubungan dengan kesehatan tetapi yang berhubungan dengan keterampilan di dalam artikel jurnal itu menyebutkan bahwa kelincahan keseimbangan koordinasi kecepatan daya ledak waktu reaksi itu bicara berhubungan dengan keterampilan itu disampaikan di dalam artikel itu nah kita akan coba melihat ini buat para mahasiswa bahwa ketika bicara latihan itu ada unsurnya ketika bicara aktivitas fisik apapun yang dilakukan kita hari-hari itu disebut dengan aktivitas fisik ya lanjut ya mengapa aktivitas fisik dibutuhkan dibutuhkan kita tahu hampir 3,2 juta up 60% total kematian itu disebabkan oleh physical inactivity ya atau kurang gerak hipokinetik lah itu physical inactivity itu merupakan penyebab terbesar penyakit tidak menular hampir 25% penyebab kanker khusus dan payudara itu yang menyebabkannya 27% penyebab penyakit diabetes dan lebih dari 30% penyakit jantung koroner menyebabkan karena physical inactivity ya resiko physical inactivity juga didomensi pada kelompok usia muda jadi dulu orang yang dewasa tapi sekarang beberapa artikel menyebabkan usia muda pun sudah banyak yang menyebabkan penyakit jantung penyakit diabetes gitu ya pembatasan aktivitas di dalam rumah saat pandemik COVID-19 kemarin berpondensi meningkatkan prevalensi physical inactivity ya aktivitas fisik dibutuhkan sebagai upaya preventif terhadap resiko physical inactivity khususus pada usia dewasa dan muda ini di WHO menyebutkan hampir 3,2 milion meninggal dana physical inactivity kita lanjut nah kita coba melihat beberapa artikel artikel jurnal yang seperti yang disampaikan oleh Fritzer ya itu menyebabkan bahwa manfaat dari aktivitas fisik itu mengurangi resiko penyakit jantung aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit sehari 5 kali dalam 1 minggu meningkatkan kemampuan jantung dan mencegah penyakit jantung ini di dalam artikel Fritzer kira di tahun 1996 kemudian mencegah obesitas ini disampaikan dalam artikel jurnalnya Borrelation konsumsi makanan sehat dan aktivitas fisik rutin 5 kali dalam 1 minggu kemudian artikel yang disampaikan oleh Borthod dan Kaiser itu juga mengurangi resiko penyakit diabetes katanya aktivitas fisik rutin meningkatkan sensitivitas respon hormon insulin dalam menurunkan gula darah kemudian artikel lainnya juga menyebutkan manfaat aktivitas itu juga meningkatkan kemampuan otot dan tulang ya mengurangi resiko penyakit kanker yang disampaikan oleh Giovan Nucci ya kalau Maria menyebutkan bahwa di dalam jurnal itu meningkatkan kemampuan otot dan tulang kalau Kraft menyebutkan meningkatkan pelepasan hormon endorfin bahkan murpon menyebutkan bahwa bisa meningkatkan kemampuan otak konsentrasi dan fokus karena mereka di bidang masing-masing menyatakan itu seorang peneliti korea juga menyebutkan Gio Ju Kim mengatakan bisa memperbaiki dan menjaga postur di dalam aktivitas fisik nah kontribusi positif pada prestasi akademik mahasiswa ini satu artikel yang menyebutkan di Abdul Majid ya bahwa terdapat hubungan positif antara aktivitas fisik rutin dan kemampuan prestasi akademik mahasiswa dari beberapa artikel yang kita kumpulkan kita baca bahwa manfaat aktivitas fisik itu luar biasa ya sesuai dengan bidang ilmunya selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang dampak pemudaian aktivitas fisik pada bidang lainnya yaitu bidang ekonomi satu artikel yang menarik the economic benefit of reduced physical inactivity di Australia disampaikan oleh Dominic itu menyebutkan bahwa studi yang dilakukan pada tahun 2008 mengenai keuntungan yang diperoleh dalam menurunkan angka physical activity inactivity melalui pembudayaan aktivitas fisik di Australia ternyata mampu menurunkan dampak dampak bidang ekonomi dan kesehatan melalui upaya mengurangi prevalensi physical inactivity 70% untuk di Australia tahun 2008 hasilnya terjadi pengurangan jumlah populasi yang physical inactivity sebesar 10% dan berdampak pada penurunan 6.000 kasus penyakit penurunan 2.000 kematian penurunan 25.000 disability angka prematur kematian prematur dan mengurangi jumlah hari kerja di kantor dan di rumah dan yang terpenting bisa menurunkan biaya sektor kesehatan sebesar 96 juta dollar Australia ini di tahun 2008 yang disampaikan oleh Dominic artinya physical activity itu ternyata memberikan dampak ketika kita mengurangi physical inactivity memberikan dampak yang luar biasa tidak hanya pada kebugaran kesehatan tapi snowball efeknya adalah pada pengurangan biaya sektor kesehatan yang dikatakan hampir 96 juta dollar Australia kita memberikan rekomendasi aktivitas fisik untuk usia dewasa muda usia dewasa muda direkomendasikan untuk melakukan setidaknya 150 sampai 300 menit aktivitas fisik aerobik berjalan dengan intensitas sedang per menit atau setidaknya 75 sampai 150 menit aktivitas fisik aerobik dengan intensitas tinggi per minggu untuk usia dewasa muda direkomendasikan untuk membatasi jumlah waktu yang dihabiskan untuk aktivitas yang bersifat gerak mager yang mengganti dengan aktivitas fisik dengan intensitas apapun kemas penendah untuk memberi manfaat bagi kesehatan jadi WHO ini juga sudah mulai menyarankan dengan kondisi seperti ini nah kondisi saat ini di Indonesia ini beberapa referensi ini juga saya mengambil dari beberapa tempat ya bahwa di Indonesia ini hanya 24% masyarakat Indonesia yang bugar sedangkan angka partisipasi olahraga baru mencapai 34% Indonesia juga peringkat terbawah dunia malas berjalan rata-rata 3513 langkah per hari semakin meningkatnya penyakit non-menular seperti jantung osteoporosis diabetes akibat kurang gerak kemudian 8,56% menyandang disabilitas sementara pembinaan olahraga baru ada yang untuk disabel itu baru ada yang fokusnya di Surakarta ini berarti sebagian besar belum mendapatkan hak berolahraga ruang publik untuk olahraga baru tersedia di 20.138 dari 83 9 31 desa kelurahan baru sekitar 24% kemudian cara belajar dan gaya hidup yang menggunakan hampir 90% anak muda di Indonesia ini menggunakan gadget pelajar yang aktif yang sangat aktif hanya 2,1% sedangkan pelajar bugar kategori baik sekali hanya 0,14% bonus demokrasi 2020-2030 agar produktif belum disiapkan SDM dan bugar ini sumber data dari beberapa kemudian kondisi idealnya ini ada di DBON bahwa Indonesia bugar di 2045 di atas 70% masyarakat Indonesia harus bugar sedangkan angka partisipasi minimal 80% jadi dari 24% menjadi 70% sekarang 2020-2022 berarti berapa tahun lagi Indonesia harus tercapai minimal 7.000 langkah per hari sekarang masih 3.000 orang berjalan orang Indonesia kemudian meningkatkan kebugaran akan mengurangi penyakit minimal 70% penyandang disabel mendapat kesempatan berolahraga supaya bugar saat ini masih sedikit sekali baru 8,56% tersedianya ruang publik di desa di kelurahan mengurangi waktu untuk bermain gadget dengan meningkatkan waktu luang untuk olahraga minimal 80% pelajar hidup aktif melalui aktivitas ekstrak group player yang sejak pandemik ini tidak berjalan ekstrak group player di sekolah-sekolah harus mulai aktif lagi usia di atas 15 tahun menjadi bugar sekitar 70% agar lebih produktif itu kondisi ideal yang diharapkan di dalam desain besar pembangunan orang orang Indonesia ini sebetulnya video menjelaskan upaya promosi aktivitas fisik pada masyarakat di Thailand oke kita lanjut saja videonya tidak bisa terbuka usia mahasiswa dewasa muda dengan long term participation development LTAD long term participant development merupakan konsep pengembangan jangka panjang melalui partisipasi aktif bahwa kita kalau mahasiswa itu usianya sebetulnya harusnya kalau kalau kita melihat dari LTAD long term active development pada usia di atas 16 tahun itu tahapnya adalah training train to compete sedangkan dan training to win gitu ya tapi kita masih melihat banyak sekali yang di sisi gambar itu menjelaskan ada aktivitasnya masih belum ketika tahap prestasi tapi ada aktivitas yang kurang penguasaan kecakapan gerak atau fisikal literasi merupakan fokus LTPD pada usia anak-anak hal ini tidak hanya dimaksudkan untuk mendukung kecakapan gerak anak jadi literasi anak itu sangat baik dari kecil sehingga konsep sebetulnya multilateral itu sangat penting anak berlari berjalan melompat memanjat itu adalah konsep multilateral anak bergerak dalam menekuni cabang olahraga sehingga pada saat dia pada usia lanjut gitu ya sudah kemampuan kemampuan motoriknya sudah bagus sehingga sebetulnya motor edukability-nya akan bagus sehingga gerak yang dilakukan itu biasanya lebih efisien kita masih menemukan anak-anak kita berlari masih kategori salah gitu ya yang tangannya ayunan tangannya kemudian ya langkah masih kita temukan anak-anak kita berjalan dengan kaki bebek misalnya yang tidak menunjukkan efektivitas gerak gitu ya itu masih banyak terjadi ini memang ujung tombaknya adalah para guru di sekolah untuk memperhatikan gerak anak kemudian ketika posisi duduk gitu ya tidak membongkok tapi harus dalam keadaan tegak untuk memperbaiki vertebrae-nya tulang belakangnya sehingga ini merupakan menjadi perhatian seperti ini pada usia muda secara LTPD memiliki memiliki fokus pada pengembangan active for life untuk mendapatkan berbagai manfaat kesehatan yang diperoleh dengan aktivitas fisik ada beberapa faktor-faktor yang mempengari partisipasi aktivitas fisik mahasiswa yaitu faktor internal dan eksternal ya beberapa faktor yang menghambat partisipasi aktivitas fisik pada mahasiswa seperti minimnya energi yang dimiliki ya faktor internalnya minimnya motivasi minimnya kepercayaan diri faktor eksternal ini misalnya sarana-parasaran pendukungnya yang gak ada minimnya dukungan dari lingkungan sekitar minimnya waktu yang dimiliki ini di-updop dari Edonso pada artikel jurnal di 2019 yang melihat faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam beraktivitas fisik ya ada beberapa faktor internal dan eksternal gitu ya nah bagaimana mengupayakan aktivitas fisik bagi mahasiswa dipergantung ini karena kita bicara dipergantungi menjadikan tingkat kebukanan jasmani kategori baik menjadi salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa jadi hal penting karena di beberapa perguruan tinggi sudah mulai menjadi salah satu persyarat kemudian kebukanan jasmani menjadi ini sebetulnya agak mimpi mimpi kami di perguruan tinggi bagaimana mahasiswa itu ya lulus dalam keadaan bugar gitu ya kebukanan jasmani menjadi salah satu mata kuliah wajib bagi setiap program sendiri ini juga masih mimpi pengembangan prasarana dan sarana untuk mendukung partisipasi mahasiswa untuk melakukan aktivitas fisik di perguruan tinggi yang mungkin beberapa perguruan tinggi sudah mulai menyiapkan sarana prasarananya bukan hanya untuk prestasi tetapi untuk mahasiswa umumnya sehingga sarana ini mendukung untuk menjaga kebugarannya dukungan SDM keolahragan untuk mendukung partisipasi mahasiswa untuk melakukan aktivitas fisik di perguruan tinggi kemudian meningkatkan jumlah kegiatan festival maupun kompetisi olahraga internal maupun antar perguruan tinggi yang sejak dua tahun terakhir ini pandemik mungkin boleh dikatakan mati sulit tapi sekarang mudah-mudahan sudah menggelia terakhir apa yang disampaikan oleh Stephen dan Blair mengatakan some activity in better than not and more is better than less saya rasa demikian untuk perguruan kali ini semoga bermanfaat buat mahasiswa dalam pengantar kebugaran jasmani bahwa kebugaran jasmani adalah penting nanti materi berikutnya pendalaman tentang beberapa materi faktor-faktor kemudian prinsip-prinsip di dalam kebugaran jasmani akan kita berdalam saya rasa demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga salam sehat selalu selamat menikmati